selamat datang selamat datang selamat datang selamat datang selamat datang jadi apa namanya ini istilahnya ini dualisme kompetisi ya ya kita udah pernah ngalamin ya di Indonesia ya rupanya Indonesia lebih visioner dalam hal ini tapi kan waktu di Indonesia dulu kan memang pimpinan pensasi sama apa satu lagi ya banyak lah ya sama Arifin tapi kalau konteks ini memang pro kontra ya jadi jadi para-para petinggi klub ini punya ambisi khusus nah punya ambisi khusus ya dilihat dari diangkatnya Florentino Perez ya sebagai penggagasnya iya 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 istilahnya ketua lah ketua dari 12 team ini tapi tapi langsung di langsung di langsung disangsikan sama bos UEFA itu kan bahwasannya setiap setiap pemain yang terlibat itu disuspen ya gak boleh main di Vladinia nanti di Qatar Euro sama Liga Champion musim depan atau bisa jadi Liga Champion musim depan waduh kalau kalau memang udah fix kalau memang fix mereka ini karena besok kabarnya besok mereka melakukan pertemuan sama UEFA jadi gini kenapa ini pro kontra jadi posisinya ini si pemilik klub si pemilik klub ini kan orientasinya kan bisnis ya iya iya orientasinya bisnis nah UEFA ini membisniskan orang yang berorientasi bisnis nah gimana itu nah adal UEFA sendiri juga bisnis juga ya iya makanya itu jadi mereka melihat ini kan harusnya kan apa namanya bonus-bonus Liga Champion ini kan seharusnya besar-besar ya iya iya karena mungkin ya dari sebelum eranya Michelle Platini itu sampai siapa presiden FIFA itu memang FIFA ini bobrok sebenarnya kalau dalam hal keuangan ya paling bobrok nah jadi ketika mereka sang pebisnis ini orang namanya juga pebisnis ya tanpa modal juga harus dapat keuntungan pasti pasti jadi kalau dari pandangan aku ya dari pandangan aku ini mafia bola versus korupsi ini kalau aku lihat koruptor iya mafia jadi iya yang mafia ini yang itu yang menggagas ESL ya karena kan donaturnya orang Amerika ini kan Morgan itu iya Morgan itu ya yang di orientasi pebisnis itu ya cuan terus kan yang koruptor ini juga cuan juga mikirnya ini sempat ini pandangan aku oke 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 kalau menurut bro Chandra ini mungkin tadi kita juga sempat ngobrol nih sebelum kita mulai podcast menurut pandangan bro Chandra ini sejarah dari ESL mungkin ya sejarah dari ESL kenapa kok apa emang tadi sempat bilang katanya ada wacana atau mungkin bisa dijelaskan wacana dari dulu maksudnya sama Perez ini sama bro Chandra sejarah kok gini ini kalau dari berita-berita apa beberapa tahun yang lalu ya karena saya supporter Liverpool saya dengar karena awalnya itu dari dari klub dari FP Liverpool juga dulu itu karena update 2019 sempat mengutarakan bahwa menentang ESL ini awalnya gitu oh 2009 2019 dulu 2019 dulu nah itu sudah sudah menantang itu karena nanti miranya maksudnya gini klub itu mikirnya kan awalnya itu dikirain legal pertama kan nah di kompetisi domestik saja sudah begitu banyak ditambah lagi ESL ini kan malah memperbanyak memperpadat jadwal kan jadwalnya gitu nah ternyata ditelusuri tahunnya seperti ini sekarang kontra dengan UEFA di luar UEFA ternyata itu dulu 11 tahun yang lalu itu sudah wacana kita melakukan pertemuan kalau gak salah yang digagas oleh si PRS ini kan dari 2019 mungkin sekarang baru terrealisasikan ini nah mungkin kalau dilihat dari ini ya karena si mafia mungkin Bang Andri tadi berpendapat karena si pihak apa yang buat ESL ini mafia-mafia ya ya di sisi lain mungkin mereka bentuk protes kalau saya ngiranya sih mikirnya protes ke KUAKA sama KUAKA yang bobrok dalam pengatangan mungkin intinya gini misransuri dari UCL saja yang mungkin pendapatannya mungkin banyak banget ya itu kalau kita lihat hadiah yang dikasihkan kepada tim yang juara ya UCL ya kalau hadiah ya itu gak sampai 100 loh gak sampai 100 ya gak sampai 100 itu mungkin sampai 100 itu kan dihasilkan dari klub dari awal ya tiket-tiket kayak gitu mungkin aslinya yang ditapet dari UEFA itu gak sampai 100 nah uang lainnya ini kemana gitu loh ini sudah dipindah lama kalau si si apa kayak ya bos-bos besar ini yang pemilik klub-klub ini nah terus di sisi lain UEFA juga ini kadang gak ngotak saya kan gak update begitu ternyata beberapa tahun yang lalu ada National League itu apa sih ya kan gitu waktunya padahal Europa League itu udah ini kan nambah-nambah aja Euro ya Euro kan udah Euro udah besar ya persahabatan friendly itu kan udah itu kan ya conference nah ini kan sampai beberapa waktu yang lalu kan terus itu sempat apa ya ya berkicau lah di Twitter atau dimana itu di media ya bahwa katanya pemain bola sekarang ini diperbudakan gitu gara-gara jadwal padat apalagi kemarin Corona masih jalan kayak friendly apa international break itu ya mungkin protes-protes dari situ sih yang awalnya mungkin tujuannya tetap tetap tadi uang kembali uang tadi kan di awal tadi oke jadi yang bisa saya simpulkan disini ada kompetisi yang sebenarnya dia gak merasa kalau sebenarnya mereka juga sudah membuat kompetisi yang sangat bobrok ya dari segi segalanya khususnya di cuan ini dan memang berkaitan dengan tadi ya kalau kita lihat tahun kemarin mungkin klub-klub ini khususnya klub-klub besar yang biasanya mereka dapat pendapatan banyak dari stadion penjualan tiket dan hak siar lain-lain ya karena situasi pandemi ya mungkin jadi mereka pengen cepetin aja ini ada biar biar cepat cepat materialisasi mungkin ya biar cepat balik modal yang saya lihat ini memang kerugian klub-klub kemarin karena pandemi ternyata lumayan besar berpengaruhnya juga ya ketimbang sebelum mereka full sebelum pandemi ini ya disini juga sebenarnya sudah bergabung ternyata Brunoval yang jauh disana sudah bergabung disini nanti saya minta pendapat tadi Brunoval juga di grup sempat ngasih gambar para pelaku atau penggagas penggagas disana ada presiden presiden Madrid yang tadi sempat disebut sama Bruno André sebagai penggagas utama dan didukung mungkin yang kita dengarkan dari yang punya klub Liverpool dan MU ya Glaser itu Glaser sama itu orang Amerika semua kan dua-duanya itu orang Amerika yang kita tahu Amerika itu pasti lebih mikirin ke cuan daripada mereka lebih mikirin itu daripada ya mereka gak peduli nanti klubnya bagaimana yang penting mereka bisa lebih kaya gitu dan ya lumayan banyak juga ya tapi menurut Brunoval ini dengan adanya para pendiri itu sebenarnya selain yang melatar belakangi kalau kita lihat kan memang karena pemilik-pemiliknya itu kebanyakan orang Amerika Milan juga kan Elliot itu punya orang Amerika tapi kayak Agnelli Abramovic itu kan bukan orang Amerika yang mungkin orang Eropa kalau menurut pendapat Brunoval ini gimana keterlibatan Chelsea Juve dan bahkan Spurs juga itu jadi mereka kalau ikut setuju itu maksudnya apa karena mereka gak bisa bersaing kayak Juve itu atau mungkin bersaing di Eropa khususnya atau mungkin ada faktor lain selain mungkin uang itu ya kalau berdasarkan pendapat Brunoval ini kalau menurut saya sih gini Mr. Ansori lebih ke sama cuan sebenarnya dilihat status ini ya di apa ya dilihat di Instagram-Instagram luar negeri sama di aku pula itu pendapatan UCL itu untuk yang juara itu 120 juta euro kalau gak salah ya yang ini miliar atau juta ya 120 juta euro kalau gak salah juta euro pokoknya 100 itu mentok 120 terus yang ini yang Eropa Super League itu menawarkan 400 juta euro waduh itu 4 kali lipat berarti iya kalau udah mendapatkan 3,5 triliun mereka itu cuma ikut aja masih pun kalah terus masih pun kalah 3,5 triliun walaupun nanti Arsenal jadi badut Eropa disana itu kan masih Arsenal skor gak enak Chelsea gak jadi juara langsung tapi memang lebih kecuali lanjut memang didanai oleh JP Morgan itu perusahaan investasi Amerika yang terang-terangan bilang mereka sebagai investor utama dengan dana mengucurkan dana 5 bilyar untuk apa misi itu jelas itu merupakan tawaran prospektif yang sangat menarik bagi para CEO Club Bola kan seperti yang kita tahu bahwa Club Bola kan di tengah pandemi atau di tengah saat ini ya itu lebih fokus kepada bisnis supaya bisa menggaji dapat keuntungan sama pemilik Arsenal sama pemilik-pemilik yang Amerika itu dia mereka kan uang-uang aja Arsenal sekarang kan terpuruk gara-gara pemiliknya tuh pelit padahal dulu Arsenal Wenger kan walaupun gitu ya tapi tetap masukat besar sekarang malah maksudan masih lebih kecual sih memang makanya apa ada slogan apa sih bahasa Inggrisnya for the rich eh created by the poor by the rich untuk orang kaya juga dibuat oleh orang miskin dan dicuri oleh orang kaya memang lebih kecuan sih the poor stolen by the rich oh iya the poor stolen by the rich nah itu memang arahnya lebih cuan sih lebih keuntungan pribadi makanya saya lihat pada nolak ini pens-pens tuh tapi yang kalau dia bersuara Mourinho udah dipecat karena dia apa bersuara isu-isunya sih dia bersuara karena ini gak mau mimpin latihan penolakan itu ya isunya tuh Kel nih kalau dipecat beneran ini management ini Haji Santos ganti-ganti banyak Indonesia oke ya ini kan tadi sama Bang Andre ya mungkin saya coba sambil simpulkan lagi ya kita lanjut jadi sama Bang Andre tadi udah disebutkan kalau nanti kedua belas klub ini dari beberapa liga top Eropa ya ikut tapi Barca ikut apa enggak ya ikut ya Barca Barca ikut oh Barca ikut itu kan sanksinya berat banget ya dari UEFA jadi pemain itu gak boleh ikut membela negara kalau memang mereka nanti jadi main dan gak boleh ikut di seluruh pertandingan klub atau kompetisi apapun itu yang memang kalau dia udah ikut ISL kira-kira nih pendapat ya siapa aja nanti yang mau jawab ini para pemain dengan pemain yang ada kira-kira mereka bakal ngikut aja ke klub yang udah join ini atau mungkin mereka wah saya nanti gak bisa bela negara yaudahlah saya mending keluar aja lah mending saya main sama Espanyol aja mungkin kata kata Werner ya gimana mungkin dari dari Bang Andre ini mungkin ya ini kayak ucapan yang Mas Rozil ya apa ISL itu big match tapi tak istimewa waduh dalam banget apa karena mungkin Ozil sudah gak bisa ngerasain big match lagi tapi gini gini bro kalau misalnya kalau ini asumsi aku kalau ini terjadi ya para pemain dan klub itu disuspen sama UEFA emang UEFA bisa dapat uang gara bintang kan gitu iya logikanya kan gitu betul klub-klub besar keluar dari kompetisi itu siapa yang mau diandelin di Liga Primer ya masa Everton ya kan gak mungkin lah Mbappé terus yang Mbappé sama Lewadoski terus di final kan tapi gini ini drama-drama kayak gini ini sebenarnya ya memang setiap tahunnya hampir ada gitu kayak kita lihat dulu kan kayak Barka dulu yang gosipnya keluar dari La Liga gitu kan terus Glasgow Rangers dan Celtic keluar dari Skotlandia karena terlalu apa namanya gak kompetitif ya over power ya jadi ini ini drama-drama drama-drama ini gak tau ya entah memang sengaja dibuat atau memang apa jiwanya pemberontak gitu tapi memang selalu ada gitu tapi coba kita tarik dari ke-12 klub ini hampir rata-rata orang-orang eh klub-klub yang yang paling sering diundang kalau apa namanya itu laga pramusim ya sebelum masuk iya nah coba kita lihat dari 12 klub itu hampir 12-12 itu paling sering diundang ke Amerika gak coba pasti pasti pramusim ya pasti pasti diundang itu pasti berarti memang udah ada ada keterlibatan nih antara pramusim Amerika ya Amerika ini kalau kalau di luar dari di luar dari konteks sepak bola ya namanya juga Amerika ya polisi dunia ya jadi segala segala sesuatu dia buat-buat karena Morgan ini sempat bilang melalui Florentina Perez kalau memang mereka akan asuskan bela dunia kita buat bela dunia lagi ini kan jadi tandingan ini saya sama tadi sempat lihat ini kalau Perez itu jadi salah satu dari beberapa orang di dunia yang sebagai orang yang mengkhawatirkan jadi dia setarain sama Kim Jong Un sama karena mengkhawatirkan dunia ya oke kita lanjut lagi nih masih pembahasan Super League karena sebenarnya ini pembahasannya lumayan banyak saya lihat juga banyak banget yang orang media-media yang sempat membahas ini dari mulai sangsi-sangsi dan mungkin imbasnya nanti tapi kalau memang nanti jadi Super League ini apakah Super League ini benar-benar akan mengalahkan laga-laga klub lain khususnya kayak kompetisi Champions League apa mungkin akan benar-benar kalah banget karena gak kompetitif atau mungkin orang yaudahlah saya lebih milih nonton UCL meskipun yang main di UCL itu Wolverhampton sama Burnley yang lolos mungkin menurut Bradal Chandra apakah bisa mengalahkan jadi loh ya ini imbasnya ke liga-liga lain kasihan kalau saya kan soalnya otomatis setemannya kan mereka akan depend dari liga domestik kan ini kayak gitu kan itu kalau 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 gak berubah pikiran soalnya mereka sih asosiasi domestik kayak FA dan lain-lain kayak La Liga itu kan pasti mikir-mikir juga kan mereka dapat uang dari mana orang dulu Barca contohnya Spanyol Barca mau keluar aja udah udah mikir-mikir kan sekarang kembali ke pembahasan tadi kayaknya kalah pamor soalnya pasti rebutan siapa yang gak rebutan orang International Championship yang satu tahun sekali aja iya kan itu aja pasiarnya juga adalah setahun sekali yang dibagi di China di Amerika kan mainnya apalagi yang ini tiap pekan seminggu sekali kan mainnya nanti kayak liga memang liga gitu kan tapi big match terus tiap minggu nah ini pasti kalah lah ya karena pemain-pemain pasti ke Super League kalau saya kan kembali ke uang itu pasti nah gajinya besar semua terjamin sekali main gaji seminggu cuma sekali kan ini kan malah mereka cuma sekali nanti main terus istirahat banyak gajinya berlipat-lipat dari yang apa kayak main biasanya itu di liga aja tiga domestik terus champion gajinya ini gak berseberapa lah ini gajinya banyak seminggu sekali pasti nantilah kalah pamur kalau saya pendapat saya liga-liga liga-liga yang lain pasti ya pasti kalah pamur oke oh iya apalagi liga-liga Jerman wah udah bayar muntin aja yang dilihat bosen kan iya ya farmer league itu liga Jerman liga Perancis jadi petani itu nanti dua iya oke ini yang sempat saya tadi tulis disini super league ini nanti jadi garansi buat para founding club founding club ini maksudnya ke-12 club ini ya yang sudah pasti mereka itu pasti akan terus main dan katanya gak akan degradasi apakah mungkin masih bisa kompetitif mungkin kalau musim pertama bakal seru musim kedua ya mungkin ah ini mah ini lagi lawan ini kecuali kalau pemainnya pindah-pindah menurut bro no fall ini jadi nanti kayak klub-klub seperti Arsenal mungkin ya Spurs dan mungkin juga AC Milan yang nanti kalau di liga-liga sebelumnya bakal sulit buat masuk Champions League aja Milan harus nunggu setahun ini ya apa juga di super league ini klub-klub ini mereka wah saya ikut biasanya saya ikut lawan-lawan biasanya susah payah makanya semangat mereka Arsenal ini susah payah kan biasanya sekarang semangat ya apalagi ada jaminan jaminan gak akan degradasi ini apa mungkin jadi lebih kompetitif juga seperti liga yang lainnya atau enggak mungkin karena wah ini klub besar semua kayaknya setiap laga bakal bakal tegang banget atau mungkin wah lawan ini lagi lah pasti biasa atau gimana mungkin menurut pandangan dari Bruno Fall menurut pandangan saya sih mungkin setiap tahun ya big match lagi mungkin Madrid Barca lagi Madrid Barca lagi tapi lihat dari rivalitasnya mungkin para fans kan mungkin lebih senang ya lihat big match oh menang lagi lawan Barca terus Barca menang lagi ke Madrid jadi tetap ada rivalitasnya tuh untuk big match contohnya kan saya itu paling senang kalau Chelsea ngalahin EU kalau enggak kalau enggak ngalahin apa ngalahin Barca itu kan jadi ada sensasi tersendiri gitu tiap minggu saling ngalahin kan itu tetap seru menurut saya ada ininya tetap ada rivalitasnya karena ada sejarahnya juga antara rivalitas apalagi Liverpool sama MU itu pasti dinanti juga terus juga misalnya kalau untuk misalnya di Kalapamur juga tetap menang di USL ini apa yang UEFA Super League karena memang fan base-nya kan supporter-supporter ini kan banyak kan 12 klub ini salah satu 12 iya hampir seluruh dunia ya pasti apa Eropa Super League enggak mungkin kan nanti apa yang Mola TV nyiarin West Ham versus ini kan versus Granada kan siapa yang nonton gitu kan Mola TV yang rugi kan TV-TV ini akhirnya kan Hak Siar versus London 1982 nanti Chelsea Klonus oke itu juga tadi sempat dibahas di grup ya bakal ada klub dualisme klub jadi kayak kita sudah alami Chelsea 182 iya Persemil Milan Oke Milan Kabupaten 1989 iya jadi ada Milan Milan yang yang asli yang enggak ada Kronusnya nanti takutnya Milan dari Montu nanti mantan presiden itu iya ini kayaknya yang lebih yang lebih seru dibahas ini para foundernya ya karena yang sudah jelas-jelasan kan yang mendukung dan juga bikin kompetisi ini adalah para founder dan kalau saya lihat memang seperti yang tadi saya simpulkan yang saya simpulkan dari percakapan Bang Andre M.Candra dan mungkin Bruno Fall ini penggagasnya kan Peres Peres ini memang bukan orang Amerika dan kalau kita lihat dan saya sempat baca juga Peres ini sebenarnya dia bukannya enggak kekurangan uang ya Peres ini dia emang sudah punya usaha di Madrid itu lumayan besar dan meskipun Peres saya sempat baca juga Peres keluar dari Madrid pun dia enggak akan rugi gitu tapi dia bikin tandingan kompetisi dengan UEFA tandingannya ini UEFA ya bukan lagi Spanyol atau Senegara dan Peres otomatis kan langsung jadi bosnya juga karena dia yang ngegagas dan diikuti beberapa founder klub khususnya orang-orang Amerika ini yang mungkin nanti jadi permasalahannya sebagai founder klub kenapa kok yang lebih saya ini kenapa kok ngebet banget gitu Peres apa semualah semua fondernya itu apa mereka benar-benar butuh duit yang lebih dari kompetisi yang selama ini mereka jalani atau sebenarnya mereka bosan ya atau mungkin ya itu ya lebih UEFA ini lebih bobrok bobrok banget atau gimana ini saya benar-benar enggak ngerti jalan fikirnya Peres ini Florentina Peres ya atau semua fondernya ini silahkan mungkin yang mau jawab boleh Bang Andre dulu sebenarnya sih kalau sebenarnya lebih ke ini ya mungkin 12 klub ini kan marwahnya besar di Eropa ya marwahnya kan besar mungkin mereka satu kepala tentang ada yang enggak beres mungkin di FIFA dan UEFA ini mungkin kurang waktu berapa tahun gini mungkin mereka melihat ada ada yang enggak beres di tentang manajemen sepak bolanya contoh gini bro ini asumsi aku ya agak aneh kenapa Liga Champion itu sampai perempat final itu harus cabut lot kenapa enggak dibuat bagan dari dari berapa besar gitu kan habis dari habis dari apa namanya yang pengambilan quarter final quarter final itu langsung 16 besar ya 16 besar itu langsung dibuat bagan ini enggak dari 16 besar perempat final itu masih cabut lot alasannya alasannya klasik biar enggak jumpa sama sesama sama Liga misalnya jumpa di perempat final atau nanti biar enggak cepat gugur lah gitu ya disitu aja ada disitu kan nampak bermasalahnya Liga Championnya mungkin mereka apa namanya ngerasa dirugikan gitu ketika misalnya harusnya dia misalnya contoh gini Chelsea Liverpool kan itu kan paling klasik itu yang sampai sampai skornya berapa ada itu Chelsea Liverpool Liverpool sama Arsenal gitu kan kan sering jumpa mereka mulai dari situ kan udah mulai cabut lot gitu jadi seharusnya mereka lawan tim tim-tim dari Perancis atau Jerman digitu cabut lot berubah skemanya kalau aku sih gak ada yang beres mereka merasa mungkin beberapa tahun belakangan Liga Championnya makin gak beres aku sih ngeliatnya gitu aja jadi kalau dari tadi mungkin kalau dari kesimpulan tadi kayaknya yang lebih dirugikan tuh selama ini Arsenal ya karena Arsenal langsung lockout itu langsung ketemunya kalau gak Barca bayar munceng jadi makanya jadi bulan-bulanan ya apalagi Spurs juga jadi memakai skema POT itu POT yang juara Liga itu yang berikat satu diutamakan satu semua jadi terkesan gini ya bro ini gak tau pemikiran aku aja terkesan kayak settingan settingan final final tuh memang harus dramatis dimiliki sama tim-tim besar gitu kan kecenderungan gitu kayaknya kalau dulu kan kita lihat wah ini final apa finalnya kepagian ini misalnya jumpa Rermade Bermunceng itu bisa jumpa di perempat final ini kita ngejarang kita temukan yang gitu-gitu pasti iya kan ini mungkin asim siaku ya ya itu aja sih emang lebih sering sering terjadi sih ya kecuali mungkin di musim atau tahun 2004 waktu Porto juara karena finalnya kan Porto lawan Monaco kayaknya itu bener-bener final yang gak diharapkan sama UEFA pasti itu kecuali itu ya pasti Liga Champion ratingnya turun itu iya di 2003 2004 kan langsung finalnya kan langsung gini karena waktu di 2004 itu antara Liga Champion sama Euro 2004 itu Euro 2004 lebih dramatis lagi Yunani yang juara Yunani Yunani lawan Portugal yang sangat tidak diharapkan gitu iya ya sangat-sangat masuk akal iya gitu oke mungkin yang kalau dari klub-klub Inggris itu kan yang nge-bet yang punya Liverpool sama MU kalau di Itali ini yang nge-bet ternyata yang punya Juventus yaitu Agnelli sempat saya baca disini kalau Agnelli itu sebenarnya dia juga seperti Perez ya dia keluar dari Juve pun maksudnya gak megang Juve pun dia udah punya uang banyak gitu cuma apa karena Juve ini nge-bet pengen juara Champions League ya makanya saya cabut aja lah daripada ikut kompetisi ini nanti ketemu Porto aja kalah mending saya ketemu tim gede lah atau gimana menurut-benur Chandra ini Agnelli sedikit banyak mungkin tau kan kalau Agnelli ini orang yang setuju banget sama Perez bahkan jadi katanya mau dibilang Agnelli ini jadi wakil wakilnya Perez yang megang Strukturalnya itu Agnelli terus untuk chairmannya itu ya mungkin bisa jadi seperti itu sih karena Juve mungkin kan gak susah ya champion ya menjak ketemu ayah ketemu ini kalah terus ya mungkin ini pelanfiasan bisa jadi kayak Arsenal gitu gapan lagi gak ada degradasi ketemu tim-tim besar terus mungkin juga ya itu tadi kembali ke suntikan dana tadi yang mana 12 klub ini kan sudah terjamin jadi yang join itu langsung juara gak juara ya dapat uang kita gak salahin klubnya sih mungkin ya pasti ya gak tau lagi kalau Juve nanti yang punya bukan Agnelli ini kan mungkin bisa jadi nah ini saya pendapat lagi tadi saya baca ini di luar Juve tadi ya yang udah itu mungkin simpulannya gitu tadi yang Juve ini Chelsea sama City ini kan tadi saya baca mereka ini kondisinya terdesak ini ada fans Chelsea juga berhubung tim-tim besarnya udah ikut 4 tim besar Inggris udah ikut padahal di luar itu mereka berdua itu keuntikan dana itu tidak pernah habis saya mansur sama si Abramov nah mereka ikut kenapa karena mungkin gengsi ada beberapa pengawar reporter bilang seperti itu kan terbesar terbesar terus daripada di kompetisi gak kompetitif ya karena mereka juga elit gabung aja itu yang saya dapat dari Piel City jadi mereka kayaknya sudah gak ya mungkin uang juga tapi kalau kalau di pikir-pikir mereka tiap tahun pandemi pun uangnya tetap ada income-nya tetap tetap lancar iya bang kita potong sikit Rho Chandra jadi ini sorry Mr. Noval ya sama Mr. Ansori ya ini kan 12 tim ini kan memang klub klub besar ya yang dengan kebintangannya itu waduh luar biasa itu kayak Chelsea MCT segala macam kalau kita lihat dari manajemen keuangan UEFA ini kan nerapkan financial fair ya walaupun katanya ini katanya tanda kutip kan mau dihapuskan jadi klub-klub besar ini kan pasti punya biaya operasional yang besar ya yang harus dia gaji pemain-pemain yang pemain-pemain bintang sedangkan pemasukan mereka dipotong sama UEFA sendiri ini gimana coba iya juga ya benar juga jadi mereka untuk menutupinya mereka kan harus berhutang gitu dengan ratusan juta euro gitu ya padahal penghasilan dia sebenarnya kalau dia pikir-pikir untuk masuk ke dalam liga champion aja mereka mengharap uang yang banyak sebenarnya tapi karena di satu sisi di FIFA dan UEFA ini koruptornya juga lumayan besar ya jadi mau gak mau mereka ya buat arahan sendiri kan soalnya baru masuk aja udah dapat 3,5 triliun mereka itu baru daftar jadi mungkin ideologi-ideologi itu mereka kembangkan ya demi membayar pemain-pemain bintang seperti ya kayak Chelsea AC Milan Juventus Liverpool kan banyak pemain bintang dan itu kan lumayan besar itu gaji-gaji mereka itu yang perpitan gitu gitu sih kalau aku lihat masuk satu lagi ya mungkin kayaknya udah dipelajari dari yang tadi saya bilang misi Ransuri dari 2009 kan nah mungkin ICC itu dijadikan ajang untuk mereka bertemu ngopi lah istilahnya gitu ini kok UEFA ini gak tiap tahun kata yang Bang Andri tadi saya setuju tiap tahun kok gak ada pembenahan nah mungkin eksekusinya berani maju sebuah sekarang ini dari 10 tahun itu ya kayaknya dari 3 orang keras-keras itu bro ya mungkin nanti kita tunggu ini ya perkembangan perkembangannya ya kita tunggu perkembangannya memang para penggagas penggagasnya ini kan mereka sebenarnya bukannya gak cukup uang mereka mungkin kuat cuma kalau mungkin mereka cuma yang keluar bertiga atau mungkin ya berempat doang ini mungkin mereka takut makanya mereka ngajak klub-klub yang masanya sekarang lagi masanya lagi krisis tapi mereka punya cakupan supporter yang besar seperti Spurs Arsenal Milan Inter ya mungkin mereka beberapa tahun belakangan kan memang lagi krisis dan kalau mereka ayo ikut aja dapat duit banyak wah pasti mereka ikut lah selain nanti mereka dianggap sebagai klub besar juga karena memang punya fanbase besar ditawarin duitnya lebih besar juga ya mau gak mau mereka ikut nah karena banyakan ini akhirnya PRS jadi berani kan makin berani aja bikin tandingan ini juga mungkin dari opini saya juga mungkin kita coba ke pemain ini dampak sama pemain karena gak bisa ikut kompetisi lain apa mungkin kita lihat nanti di beberapa pemain bintang tiap klub seperti ya mungkin kayak di Barca Messi atau mungkin di Juve Ronaldo dan lain-lain apa Ronaldo khususnya ya Ronaldo kan yang kita lihat ini dia itu kalau bela Portugal tuh kayak ya hampir semua pemain lah tapi Ronaldo yang bener-bener mati-matian juga kan contohnya sebagai contoh yang lumayan konkret pemain bintang apa mereka bakal ngikut aja dengan mereka ya nanti rating rating pemain atau rating harga mereka makin besar dan duit juga makin lancar atau mungkin keluar aja ah saya emang gak bakal mikirin duit lah saya mungkin bakal bela negara aja gak apa-apa saya ke Portugal bela Rio Ave atau mungkin bela Benfica atau gimana mungkin Bruno Val mungkin yang kayak di Chelsea kan banyak klub bintang ini kayak Zieh mungkin Werner dan mungkin klub-klub Inggris lain apa bakal keluar keluar aja nasionalisme atau mungkin duit aja lah yang masih memegang idealisme contohnya yang saya lihat statusnya Bruno Bruno Fernandes dia juga bersuara seputar ini apa UEFA Super League ini tentang apa mimpi apa gitu apa terkait dengan nyindir ini Oh gitu sudah ada di akun-akun pola dan saya lihat sendiri Bruno memang buat status itu jadi sudah lumayan yang bilang bahwa ini menghancurkan mimpi seorang sepak bola kan mimpinya mungkin melahir balabior terus menjuara pilihan dunia itu kan memang sudah tertanam sejak kecil mungkin dia kecil dia menjuara pilihan dunia atau ingin menjuara euro dan itu kan semua mimpi dari kecil nah dengan adanya UEFA Super League ini itu menghancurkan mimpi pemain masih ada pemain idealisme contohnya mungkin Bruno Fernandes Tony Cross Tony Cross juga masih idealis kan dia bernama kritik ini ya UEFA National League itu ada berapa banyak mungkin yang masih ini idealis nah mungkin yang idealis-idealis ini akan meninggalkan klubnya pindah ke klub lain bisa aja ke Granada atau ke Leicester atau nanti kemana lagi ya yang penting tetap bela ya oke coba mungkin kita bisa sebutkan ini pemain-pemain bintang di tiap klub nih mungkin dari Madrid kira-kira siapa yang gak bakal ikut Madrid ke ESL ESL ini jadi Hazard Hazard itu kayaknya juga meskipun ikut gak akan diajak kalau menurut Bang Andre di Madrid siapa Madrid opini aja menurut aja ini kan kita prediksi aja kita asumsi aja sih kalau di Madrid Ramos gratis Ramos Ramos ya karena oke karena Ramos itu kan nasionalisme tinggi itu soalnya iya iya benar dia kalau dari Spanyol itu gak ngeliat PK sebagai musuh udah rangkul-rangkulan aja paling dedikasi tinggi ya tutup mungkin saya mendapat misran surya boleh ya saya potong kalau di Milan masalahnya nanti gini jadi keluar itu gak sedampang biasanya yang kita bayangkan jadi karena mereka harus membayar ke klub kalau kontraknya masih ada itu harus bayar itu setahu saya mungkin pemain beberapa yang idealis ada tapi kalau pemain-pemain yang mungkin masih mikirin ya itu tadi popularitas itu kan masih banyak juga kan ratingnya besar dan sebagainya nanti kan otomatis yang ini singkir iya yang dinasional kalau popularitas pasti kalah nanti popularitas pasti tetap ikut ya ESL ini gak gak banyak sih kalau saya ngira sih gak banyak yang keluar oke mungkin bahas di sisi lain kontrak tadi terus tetap tetap uang lah tetap ya gaji segitu banyaknya namanya manusia pasti iya jadi gak usah ke Cina lagi ya karena Cina juga sekarang udah bangkrut kan klubnya udah pada tutup gak usah ke Cina lah main di klub gede juga uangnya lumayan besar oke kita bahas pro kontra pemain mungkin ya ini yang mungkin kalau kita sebutin lumayan banyak mungkin banyak yang ikut dan mungkin banyak juga yang keluar kan nanti bakal di blok ini apa mungkin kalau memang jadi gak bisa transfer misal jadi nih musim-musim depan ya musim depan ESL langsung dibikin dan ternyata mereka bener-bener keluar kira-kira transfer jadi gak boleh juga apa gimana ini misal Haaland dia di Dortmund karena gak ikut ah saya pengen ikut ESL dia pindah akhirnya ke Spurs tapi sama UEFA gak boleh atau gimana ya kalau di band gimana oh jadi muter aja disitu ya muter aja muter aja tukeran ya tapi kan kalau kalau misal mereka keluar misal ya kayak Haaland mungkin atau Bape keluar ya jadi mau gak mau dia pasti ikut transfer disitu kan mungkin itu aja untuk pembahasan kita kayaknya ini akan ada sesi 2 ya untuk ESL ini kita nanti bakal ngikutin perkembangannya lagi dan pastinya bakal banyak pro kontra sebenarnya kesimpulannya gini ini seperti modern football modern football melawan tradisional football jadi kayak Peres gagasannya itu bilangnya kayak olahraga atau mungkin sepak bola yang lebih modern yang lebih kompetitif menurut dia cuma kita akan gak tau kalau saya sendiri sih ini kesimpulan terakhir yang saya tanyain kalau saya sih pro untuk ESL ini bukan cuma karena Milan gak pernah ikut Champions League karena menurut saya udah saatnya lah kita berubah ya klub-klub besar juga mungkin pasti klub-klub lainnya pun bakal diajak kalau memang nanti mereka ngerasa ternyata ESL kompetitif kalau menurut Bang Andre pro atau enggak dengan ESL? kalau dari segi apa namanya keuangan aku pro karena memang ya bukan karena gini kan yang kayak aku bilang tadi klub itu kan punya operasional keuangan ya jadi ya mungkin dari ranah itu kayaknya aku pro dari segi finansial kayaknya oke dari segi finansialnya ya tapi ya kontranya pasti kasihan pemain gak ikut ya jadi banyak halangan kalau kalau Bang Chandra gimana kalau kontranya mungkin paling gak sampai semusim lah itu karena kan ESL ini apa ya oh ratingnya tinggi nih pasti ini jadi setiap setiap match itu gak ada istilahnya kayak Chelsea jumpa West Brom itu gak ada itu Chelsea ya jumpanya kalau gak Baraka Real Madrid atau Milan jumpanya sama jadi rating rating TV-nya kalau TV berebut ngambil pasti yakin aku ratingnya tinggi ya apa kayaknya semua semua TV bakal rebutan nih bahkan TV nasional nah lah gak peduli lah yang penting aku ambil gak siar iya kalau aku oke kalau kalau Pro Jandra gimana Pro atau kontra mungkin karena sekali main tapi income klub itu sangat-sangat besar kan ya income-nya sehingga bisa jadi mungkin klub nanti akan gak terlalu banyak utang jadinya untuk kedepannya tapi kalau kontranya gini namanya olahraga kan biasanya harus ada usaha ini jadi yang mana dulu tuh finalnya dari klub kecil sama klub besar ketemu kayak gitu dan itu akan dikenang sampai se se apa umur hidupnya si pemain itu kan Celtic ngelain Barca mungkin dulu pernah ya itu kan pernah kan di CL kayak gitu kan pasti dikenang kan nah kalau kayak gini nanti kan gak ada tapi pernah pernah gak ada 1-0 gak akan ngalahin klub besar ketemunya cuman itu-itu aja kalau kontranya jadi gak setujunya disitu jadi usaha untuk yang mana dari masuk UCL itu berebut kayak sekarang itu berebut kan 4-4 besar 16 ini sampai juara itu kan dikenang jadi sejarahnya nanti nah itu kontranya sih oke terakhir dari Bronoval ini gimana pro atau kontra atau mungkin pro iya karena dari sejarah itu menodai oh kontra sejarah-sejarah kan memang seperti kita misalkan tadi ada sejarah mudah hitam terus yang serunya itu kelup kecil bisa melakukan kelup besar itu yang bikin serunya karena kalau boleh sih kalau memang pingin ada web super league tapi chasnya jangan ikut jadi biar nanti kan UCL jadi bisa nyaingin juara Norwich aduh kita-cita kan pingin 7 kali juara UCL tapi kan sekarang 10 kali berturut-turut sangat sangat patut ditungguin ya kelanjutan ini karena kabarnya sih secepatnya akan ada pertemuan ini orang-orang yang menggagas ESL dengan UEFA apakah UEFA akan mengalah atau mungkin malah UEFA yang Perez yang bikin UEFA jadi kalah intinya ESL tetap terjadi ya nanti kita nantikan terima kasih banyak ini buat semua Bang Andre udah meluangkan waktunya Bro Chandra dan juga Bro Noval nanti kita bakal bikin harusnya ini kita bahas semifinal ya tapi karena potong ini nanti akan kita bahas semifinalnya ini jadi atau enggak mungkin kita bahas piala Menpora aja ya karena Menpora juga udah mau final oke terima kasih banyak selamat malam semuanya kita akhiri sub indo by broth3rmax